KELATEN, TANGGAL 26 AGUSTUS TAHUN 2024, ASWINNEWS.COM Kejuaraan Vespati 2024 maupun pertandingan yang diadakan secara berkala dan berkelanjutan dapat dijadikan arena pencarian bibit-bibit yang handal dan tangguh. Belajar dan latihan mandiri belumlah cukup, bertanding menjadikan atlet mempunyai mental juara yang kuat dan memberikan motivasi ke depannya. Kejurnas Vespati tahun 2024 di Kota Klaten, Jawa Tengah salah satu contohnya mendongkrak atlet panahan berkuda yang masih berumur 14 tahun menempatkan urutan 5 di dunia berdasarkan HBAE mendapatkan poin 178,978 atas nama Omar El Farouk, sungguh luar biasa. Tim media melakukan wawancara Ananda Daniel salah satu atlet muda yang berbakat di selau waktu saat selesai mengikuti perlombaan panahan berkuda tanggal 25 Agustus yang lalu. Oke Mas Daniel, apa kabar nih? Ya, tadi kan sudah melalui 1 run, 2 run, 3 run, sampai 6 run nih. Apa sih kesulitannya tadi dalam pertandingan pertama nih di season pertama? Saya kurang fokus, kurang sabar. Kok bisa? Iya. Oke, kalau sudah yang sudah dipakai di klater pertama, silahkan untuk... Ada nggak kesulitan dari posturnya? Tadi karena sulit knocking. Knocking itu apa? Knocking itu memasang anak panah ke busurnya. Oh, itu. Tadi ada gagal knocking. Jadi ketika knocking itu, udah cepat lari ya, udah ujung ya? Oh, gitu. Oh, terus apa lagi? Keseimbangan badan, tubuh, pada saat memanah gimana? Itu juga sulit-kesulitan tadi. Ananda Daniel ini masih sangat muda, duduk di bangku sekolah SMP kelas 2, jadi atlet panahan berkuda yang penuh tantangan dan berisiko. Demikianlah tim media aswinnews.com sampaikan. Lanjari, Cip tadi. Terima kasih telah menonton!